Oh ya sekarang ada brio baru nih tahun 2019 kilometernya 20.000 kita lihat kondisinya ya tadi sih sebenarnya saya udah cek interiornya bagus ini tapi kita coba nyalain aja dari di dalam nih kita tes langsung nah kita cobain metiknya langsung aja tadi saya udah nyobain nih kilometernya asli 20.000 setirnya masih bagusnya kita cobain metiknya dari P ke D ya eh sorry P ke R kita mencobain dulu uh ada hentakan ya kita pindah ke R coba kita ke D lagi uh entahkannya cukup parah bukan cukup parah malah parah ini ya kita coba lagi parah banget kan nah ini metiknya udah kena nih nah ini juga ke R atau ke D udah rusak ya ada hentakan nah faktornya apa nih ini mobil baru nih kita gitu dulu deh mobil aman gak apa Emang cuman olinya habis bocor atau gimana harusnya sih aman-aman aja mobil baru ya biasanya bekas tabrakan ya bekas tabrakan mesinnya gue geser terus metiknya olinya habis dipaksa jalan akhirnya CVT nya kena nah ini kita udah ada di ruang atas ininya aja udah rusak ya tadi ya saya jaga kolok-kol di ke tiang horizontalnya ini udah keriting walaupun paku paku last titiknya masih ada tapi ini udah keriting parah ya ini udah nggak bener nah ini tulang depannya juga udah keriting nah ini udah retak udah bengkok juga udah dicat udah ada alas-alasan kita lihat aja dari bawah lagi loh tuh bawahnya juga keriting gak nah ini mungkin bisa jadi salah satu penyebab etiknya itu menjeduk ya nah ini yang parah nih apron sebelah kiri nih parah banget udah nyampe sini ini berarti eksidennya cukup parah kayaknya fokus ke bagian sebelah kiri itu juga udah selesan vendernya nah ini ada baut yang nggak kenceng ya kita kita lihat di kolong oke di kolong nah ini metiknya kayak abis dibersihin ya itu juga masih baru kayak abis diganti kita lihat nah ini nah ini tuh jaraknya jauh banget ya ini kayaknya ini mundur nih ini ke hajar sebelah sini ini geser mundur mundur ini jarak tuh bener kan ini yang sebelah kiri nih casisnya mundur pantesan dia ngeduk parah ya ini tabrakannya udah cukup parah nih eksiden parah tuh ini berarti geser ke belakang ya udah hati-hati kalau beli mobil ya ini mobil bukanya sih murah 127 ya nggak murah-murah amat oke nah itu sepintas ya mobil bekas nabrak yang parah yang mobil baru tapi metiknya udah rusak harganya 127 nah ini doang nih ini sebelah kiri tuh geser parah ke belakang ini udah parah kajar jebret hehehe tadi dilihat kalau yang bagian belakang sih nggak nggak sampai belakang ya memang depan doang metiknya udah juga udah ngeduk ini kalau buat di benerin biar normal lagi dipakai jalan biayanya cukup mahal ya masalahnya chasisnya yang geser tuh nah ini nah ini bagian dalam ini tuh parah banget tuh ini saya kalau punya 100 juta juga mikir-mikir buat beli mobil ini ya waduh iya itulah nah ini tulang vertikalnya ya itu bawah ya ini paling gampang sih kalau bukas nabrak tulang vertikal tulang horizontalnya yang lurus gini ini kalau udah keriting bergejul-bergejul itu udah kena walaupun last titiknya ada terus yang bawah juga tuh terus yang bagian bawah sini ya hati-hati ya walaupun mobil baru harus waspada apalagi udah lari ke metik nih baut-bautnya harus dilihat juga okelah cukup sekian info dari saya sekarang ya waspada terus kalau beli mobil bekas mau di tempat lelang mau di retail mau dimanapun mau di showroom harus tetap waspada misalkan bawa inspektor sendiri ya infeksi mobil nissan tahun 2012 kilometernya di angka 78 ribu setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil ini kilometernya tidak sesuai dengan kondisi fisik yang pertama kita lihat dari setirnya setirnya ini sudah botak atau sudah haus tidak layak untuk kilometer yang belum lebih dari 80 ribu setirnya sudah botak sampai kayak gini yang kedua kita lihat dari pedal pedalnya juga sudah haus untuk mobil kilometer tidak lebih dari 80 ribu harusnya ini belum waktunya haus ini rasanya kilometer seperti 170 ribu ke atas kemudian kita cek bannya bannya sudah botak ternyata produksi bannya di tahun 2017 harusnya mobil kilometer 80 ribu itu ban ketebalan bannya masih di atas 80% dengan produksi tahun 2017 kemudian kita lihat dari kondisi kaki kakinya support shocknya ini sudah rusak link stabilisernya pecah steering racknya sudah mulai selamat menikmati